Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Koendra. Di video kali ini, kita akan review produk terbaru dari Hardwell, yaitu speaker monitor dengan ukuran 12 inci. Tapi sebelum itu, kita kasih intro dulu guys. Intro Untuk speknya, teman-teman nanti bisa lihat di sini. Saya langsung sebutkan untuk spesifikasi lengkapnya. Untuk speaker monitor ini, untuk Watt-nya 400 Watt. Untuk program power-nya bisa sampai 800 Watt. Untuk Maximal XPL-nya 130 Watt. Jadi ini adalah Spear Active Monitor yang ukurannya 12 inci. Yang biasa dipakai buat depan panggung ya. Oke, saya jelasin di sini untuk tampilan depannya, ini RAM-nya adalah RAM besi. Terus tampilannya juga keren banget. Memang speaker monitor ya, model tidur. Dan misalkan teman-teman mau dijadikan speaker full ring, itu bisa banget di speaker ini. Karena sudah disediakan lubang tripod ya, yang teman-teman nanti bisa pasang ke di sini. Jadi nanti speaker-nya jadi berdiri seperti itu ya. Terus, kita lihat di bagian samping. Biasanya kalau speaker aktif, untuk mesinnya biasa taruhnya di belakang ya. Kalau speaker monitor aktif, taruhnya tetap di samping. Jadi memang khusus buat kabelnya biar nggak ribet aja biasanya ya. Saya jelasin untuk bagian mesinnya, di sini ada saklar on-off-nya. Oke, di sini ada AC input dan AC output, dia khusus buat kabel power-nya ya. Kemudian kita lihat untuk inputnya, teman-teman bisa menggunakan jack RCA. Atau jack XLR atau AKEI juga bisa lewat sini. Ini adalah jack connector multifungsi. Di bawahnya sini, ini tetap juga, ini line input channel kedua. Yang di mana untuk channel line 2 ini, khusus buat mic kabel, mic wireless, teman-teman bisa masuk ke di sini. Kalau yang channel 1 ini memang khusus buat dari mixer atau dari delay mesh, teman-teman bisa masuk dari sini. Seperti itu ya. Kemudian di samping ini mix output, teman-teman bisa ambil outputnya di paralel ke speaker monitor berikutnya. Seperti itu. Dan di sini ada 4 mode atau DSP preset. Di sini kalau teman-teman atur di nomor 1, berarti untuk monitor 1. Kalau diputar ke nomor 2, monitor 2. Kalau putar ke 3, basic ya. Terus putar ke 4 presetnya ini with sub. Bersama dengan subwoofer. Nah, yang pastinya untuk preset preset ini, untuk frekuensinya berbeda-beda ya. Seperti itu. Di bawah di sini ada knob volume, khusus buat channel 1, line inputnya. Kemudian yang di bawah ini knob buat volume channel yang 2. Dan di sini switch on-offnya khusus buat mic atau line input langsung ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada mic cable masuk ke sini, teman-teman tekan ke dalam. Oke. Terus kalau misalkan dari mixer, teman-teman harus keluarkan. Seperti itu. Karena nanti beda. Kalau teman-teman dia tekan, khusus buat mic ini, suaranya kecil banget. Seperti itu ya. Nah, karena untuk speaker monitor ini khusus buat panggung. Dan kebetulan ada yang beli, jadi langsung saja kita langsung ke kafe-nya. Biar teman-teman ada gambaran sendiri ya. Jadi speaker monitor itu seperti apa fungsi utamanya. Oke. Kita tes speaker monitor dari Hardwell. Tipenya ELX 12M. Nah, ya, Mik berdekatan dengan monitor. Aman saja. This 1, 2. Check. One, this 1. Speaker atas dan speaker bawah. Ini buat monitoring. Mantul banget suaranya. This 1, 2, check. One, this. This 1, 2, check. One, this. One, this. One, this. Oke, langsung saja saya sebutkan untuk harganya Untuk harga ELX12M ini Harganya 7 juta per 1 unit Jadi bukan 1 pasang ya 1 unit saja Oke Kalau 2 unit jadi 14 juta Seperti itu Dikalikan 2 saja ya Ya, mungkin itu saja untuk review produk dari Hardwell Dengan tipe ELX12M Terima kasih yang sudah menonton video ini Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komen di bawah Tetap subscribe di channel Kohendra Buat mensupport saya memberikan konten yang lebih bermanfaat lagi Akhirnya saya Kohendra Thanks for watching Jangan lupa like, share dan subscribe ya